Partai Nasdem resmi mengusung Ilham Akbar Habibie sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan dukungan itu bukan karena Ilham adalah putra Biji Habibie, Presiden ketiga RI. Dukungan yang diberikan kepada Ilham itu karena kemampuan dan profesionalitas yang dimilikinya. Kami yakin dengan kemampuan sekaligus profesionalitas yang dimiliki oleh Bung Ilham Habibie ini, mampu dan mumpuni memimpin Jawa Barat. Ujar Surya Paloh, Kamis 6 Juni 2024 Ilham Habibie disebut tertarik pada aktivitas politik nasional dan bisa membuat wilayah Jawa Barat semakin maju. Meski Pilkada Jabar memiliki medan yang berat, Nasdem disebut total mendukung Ilham Habibie. Ingat, medan yang akan dilalui ini tidak ringan, butuh kesiapan hati yang luas, dan bagi Nasdem ini adalah proses politik yang harus kita bisa lalui. Ujar Surya Paloh. Adapun Ilham mengatakan hanya butuh waktu tiga minggu untuk memutuskan terjun ke dunia politik. Begitu diskusi itu cepat sekali langsung, ada komitmen dan akhirnya saya cocok di Pilkada Jawa Barat. Hanya tiga minggu itu kalau tidak salah, ini turbo sekali. Ujar Ilham Habibie Saat ini, Ilham Habibie merupakan komisaris di PT Regio Aviasi Industri. Ia menanamkan modal kerai perusahaan pembuat pesawat terbang yang didirikan bersama sang ayah, BJ Habibie. Perusahaan itu tengah mengembangkan pesawat turbo berbaling-baling R80. Pesawat ini merupakan pengembangan dari riset N250 yang dipelopori oleh ayahnya. Terima kasih telah menonton!